Halo semuanya, kembali lagi ke channel Arang Games. Nah, kali ini saya ingin memberitahu atau men-sharingkan itu bagaimana cara mengubah mode backlight lampu RGB dari keyboard Rexus Warfaction VR1 yang kombo. Ini video lanjutan dari video first impression kemarin. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung aja guys. Oke, jadi disini saya setelah seminggu pemakaian keyboard dan mouse ini kombo dari Rexus ya. Sebenarnya Rexus itu sudah mengeluarkan seri Warfaction VR1 itu sudah beberapa model dan saya ingin tahu ini model yang 2021 ini apa bedanya. Memang dari segi fisik, layout, dan backlightnya itu dia lebih terang. Banyaklah nanti saya, mungkin teman-teman yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton ke video sebelumnya. Saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Nah, jadi yang saya bingung disini ada tombol untuk backlightnya. Cuma saya nggak tahu waktu itu apakah bisa ganti mode atau nggak karena dari packagingnya itu nggak ada manual. Di dalamnya juga nggak ada seperti manual instruksi gitu ya, apa fitur tambahannya dan lain sebagainya. Oke, jadi saya ngulik sendiri. Oke, ternyata setelah saya pakai seminggu untuk kenyamanan cukup nyaman, sangat nyaman malah ya. Tapi akhirnya saya menemukan ternyata mode RGB-nya itu ada sekarang. Nah, bagaimana cara mengaktifkan mode itu menggonta gantinya? Nah, disinilah saya mau sharingkan ya. Oke, jadi sekarang saya bakal nunjukin bagaimana cara untuk mengatur mode dari backlightnya ini ya. Ya, jadi disini kalau teman-teman lihat ini mode defaultnya seperti begini. Dan kita bisa nyalain disini ada tombol fungsi ataupun ada tombol ini. Nah, ini backlightnya ini. Kalau kita tekan, dia nyala. Kita tekan, dia mati. Jadi untuk on-off-nya pakai ini. Tapi bisa juga kita aktifkan dengan tombol fungsi. Yaitu tekan tombol fungsi dengan scroll lock. Nah, kita bisa nyalakan dan matikan dengan tombol fungsi juga. Kemudian, waktu kita nyalakan, kita juga sekarang bisa ngatur dari intensitas cahayanya guys. Kita tekan tombol fungsi dan kita bisa gunakan kombinasi tombol fungsi dan pack up atau pack down. Pack up itu untuk menambah intensitas cahayanya. Dia ada 5 level ya. Nah, jadi misalnya kita tekan tombol fungsi, tekan pack down. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia mati. Kita tekan lagi, take up. Ya, 5 kali. Ini udah paling tinggi, nggak berubah lagi. Jadi intensitas kecerahan dari backlightnya bisa kita atur juga. Dengan tombol arrow key juga nih. Sama fungsinya. Nah, ini kita redupkan sampai dia mati. Kemudian. Nah, ini udah paling tinggi. Oke, misalnya kita matikan. Terus kita tekan tombol fungsi. Ini nggak bakal berfungsi. Jadi, kita mesti menyalakan backlightnya dulu. Baru bisa kita atur dari tingkat kecerahannya. Oke, nah selanjutnya. Yang saya baru tahu ternyata ada 2 mode guys. Jadi, ini mode statik. Tapi, kalau misalnya kita tekan tombol fungsi. Terus kita tekan tombol ini untuk nyalain backlightnya ini. Dia berubah. Jadi, dia ada model, apa ya? Breed ya gitu ya. Breed able. Jadi, dia tuh kayak nyala, redup, makin terang, redup, mati, nyala, lagi gitu. Nah, ini mode keduanya. Tapi, tidak ada mode lain guys. Habis itu, balik ke statik lagi. Jadi, cuma 2 mode itu aja. Nah, kemudian di sini juga mungkin teman-teman bisa lihat lebih detail. Ini dari tombol yang ditambahkan. Jadi, tombol multimedia-nya ini makin lebih banyak ya. Ada 10 di sini. Dan, di sini berfungsi semua dari F1 sampai F12 dengan kombinasi tombol fungsi. Nah, jadi, begitulah teman-teman cara menggunakan mode RGB-nya. Nah, jadi ini menurut saya pribadi. Karena saya sudah menggunakan Rexus Warfaction VR 1 dari model yang paling pertama ya. Ini salah satu fitur yang ditawarkan menjadi lebih menarik dari segi, tanda kutip, estetikanya. Oke, kita jadi sekalian aja recap setelah seminggu pemakaian bagaimana. Dari sisi kenyamanan, dari video pertama juga saya sudah bilang bahwa pertama kali memakai ini udah, oh, ini rasanya udah lumayan nyaman. Yang waktu itu saya belum terbiasa hanya dari sisi mouse-nya karena ada perubahan desainnya. Kalau dari sisi desain keyboard-nya itu saya malah makin suka sih lihat model seperti ini. Terlihat lebih kokoh, ada pump rest-nya seperti begini. Jadi, kita lebih nggak capek dari sisi layout keyboard-nya juga lebih enak. Kemudian kemarin saya merasa tuh dia tombol fungsinya itu agak mubazir karena tuh ada tombol multimedia juga nih di atas nih. Ada lebih banyak dia fungsinya. Dan juga dari F1 sampai F12 ini ada fungsinya juga. Tapi ternyata lebih ini ya, ternyata tombol multimedia lebih banyak saya gunakan untuk nonton misalnya. Terus waktu pas saya desain itu mau langsung browsing atau mau langsung hitung-hitungan dengan kalkulator, itu bisa langsung cepat. Dan kalau dengar musik saya lebih cenderung pakai tombol fungsi. Karena disini untuk play musik itu langsung, terus ada volume up, volume down, next, playlist, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi penambahan tombol fungsi ini merupakan salah satu upgrade juga yang menurut saya sangat bagus juga ternyata. Terus dari sisi backlightnya itu menjadi lebih terang. Dia menawarkan juga ada dua mode, walaupun cuma dua mode ini sangat worth it ya. Karena kita tahu juga ini dibundel dengan harga cuma 200an. Nggak mahal-mahal banget. Jadi menurut saya ini sangat bagus. Semoga produk-produk Rexus ke depannya itu menjadi lebih oke lagi. Cuma ada satu tambahan, mungkin lebih bagus kalau misalnya produk baru gitu ya. Ditambahkan manual instruksi juga, atau ada fitur-fitur baru dan bagaimana memfungsikannya gitu ya. Karena kayak fitur RGB gini juga saya ngulik sendiri jadinya. Oke, sampai disini aja video kali ini. Mungkin informasi ini berguna juga buat teman-teman. Jadi, Arang Games, ciao! Ciao! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.